Kelompok Hamas membebaskan dua sandera warga Amerika Serikat pada Jumat 20 Oktober waktu setempat. Mereka menjadi sandera pertama yang dibebaskan sejak Hamas melancarkan serangan tidak terduga pada 7 Oktober lalu. Pihak keluarga langsung menggelar doa bersama di Illinois, Amerika Serikat, begitu mengetahui kabar pembebasan itu. Dikutip dari kantor berita Associated Press, saat ini dua sandera yang merupakan ibu dan anak itu, Judith dan Nathalie Ranan telah keluar dari jalur Gaza dengan pengawalan militer Israel. Hamas mengatakan mereka dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Diketahui kedua perempuan itu sedang melakukan perjalanan di Israel untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Mereka berada di kawasan Nahal-Oz, dekat Gaza, saat Hamas melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu. Pembebasan dua sandera ini dilakukan di saat meningkatnya kemungkinan Israel melakukan invasi darat ke Gaza. Untuk menggempur kelompok Hamas.